Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Suri Harimaruwan Kepala SMP Anak Bapak sekalian Selama tuasi COVID-19 ini Kita akan melakukan pembelajaran hari Untuk itu Salam jumpa kembali dari Bapak Untuk anak Bapak Yang duduk di kelas 8 dan 9 Salam kenal Buat anak-anak Bapak Baru saja duduk di kelas 7 SMP Semuanya Bapak Kita akan maju dan sukses Dari Ketik Malidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bipik Sistio SPD Saya Bung Kisip Rp3 Saya saat ini dipercayakan Menjadi Wakil Kepala Sekolah Bagi yang bergulung di SMP Harapan 3 Untuk SMP Harapan 3 adalah Smart and Kreatif Diharapkan anak-anak menjadi Anak yang bintang, kreatif Diparangi dengan Buat uji, penjayaan pendidikan, harapan, iman, ilmu, dan amal Sehingga semua dapat diterapkan dalam kehidupan Sehat, 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 dengan baik, yang beralak, berkata lirma SMP Harapan 3 Smart and Kreatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Nur Di SMP Harapan 3 saya diamanahkan sebagai wakil kepala sekolah Kesiswaan dan sarana-pasarana Selain itu saya juga sebagai pelaksana harian pemiawasis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semuanya Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Salam perkenalan Ibu bernama Irma Tohara SPD Dan biasa dipanggil dengan Ibu Irma Dan disini Ibu bertugas sebagai guru bimbingan kansling Atau guru BK Ayo hubungi guru BKM sekarang Semoga kalian senang berkenalan dengan Ibu ya Mari semangat dan rajin belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa adahu wa salatu wa salatu wa salatu wa salatu wa shabat wa wa salin Wa ala alihi wa sahabu wa sumpa'in Anak-anak kami sekalian Kami akan memperkenalkan guru agama ISMP harapan 3 ini Nama Ibu Ibu Ebizar Ibu akan mengajar pelajaran agama Islam di ISMP harapan 3 ini Kami pun nanti akan masuk ke kelas 7 Dan Alhamdulillah kita berharap semoga secepatnya kita bisa berkembang kelas Alhamdulillah kita akan memperkenalkan pelajaran agama Islam di ISMP harapan 3 ini Yang bukan memperkenalkan pelajaran agama Islam di ISMP harapan 3 ini Alhamdulillah banyak program-program keunggulan yang berkaitan dengan Maka akan paparkan nanti dia bersama anak-anak kita di ISMP harapan 3 ini Di antaranya di kelas 7 nanti insya Allah Begitu naik ke tingkat 8 akan sudah hatap surah Araf Kelas 8 hafal yang namanya surah Araf Di kelas 9 sudah banyak program-program lainnya Dan harapkan dia sudah mengatakan program-program punggulan lain Dan banyak kalian temukan di ISMP harapan 3 ini Yang tidak kalian dapatkan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam video perkenalan Nah selamat bertemu di ISMP harapan 3 Ibu adalah salah satu guru di ISMP harapan 3 Nama ibu Salma, ibu pengajar pelajaran PPKN Kelas 7, 8, dan 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya salah satu guru di ISMP harapan 3 ini Nama saya adalah ibu Lista Hamdi Lukis Jika mengajar di kelas 7, 8, dan kelas 9 Materi yang ibu ampuh ini adalah Seperti tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pernyati Nasution Guru ISMP harapan 3 Mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia Di kelas 7, 8, dan 9 Pelajaran bahasa Indonesia nanti akan kita pelajari Mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang baik Selain itu kita juga akan belajar mengenai sastra Di antaranya bagaimana membaca novel Bagaimana membuat ringkasan novel Dan bagaimana membuat ulasan film Dan bagaimana cara melihat lingkungan yang ada Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, good morning my student This time I would like to introduce you about myself I am Mr. Fahirullah Rahab I am one of the English teachers Study, study, and study Demikian, oke See you the next meeting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, good morning My name is Muhammad Zain Lugis Everybody calls me, Sir Zain Hello anak-anak semuanya Bapak adalah guru bahasa Inggris Yang akan mengajar di kelas 7 Kelas 8 dan kelas 9 Nothing is impossible Tidak ada yang tidak mungkin Terima kasih anak-anak sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody Welcome to Harapan 3 I am your English teacher One of the English team of Harapan 3 Nice to meet you And I say welcome to Harapan 3 school And I like to introduce myself Perkenalkan diri saya Nama saya Sadat Saya adalah guru bahasa Inggris Saya adalah salah satu guru Ya Untuk Passport to the World Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muhammad Yugo Wicakso Saya di SMP Harapan 3 ini Sebagai guru matematika Kelas 7, 8, 9 Bilangi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Sampai jumpa lagi di SMP Harapan 3 bersama Perkenalkan nama saya Maulida Rahma Saya mengajar guru bidang studi matematika Matematika itu tidak menyerapkan seperti yang kalian bayangkan Di sini sangat menyenangkan Kita punya variasi Banyak cara untuk membuat matematika itu sangat menyenangkan Jadi Don't worry Oke Sampai jumpa kembali Tetap sehat Dan sampai jumpa di live Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua Nah hari ini kita akan coba melakukan Perkenalan secara virtual terlebih dahulu Nama Bapak Namun Bapak Namun Bapak Namun Tontawi Biasa dipanggil Pak Tewi oleh abang dan kakak kamu Bapak akan membawakan materi biologi Kenapa itu materi biologi? Materi biologi itu adalah materi yang akan mempelajari tentang segala hal yang ada di sekitar kita Itu dulu perkenalan dari Bapak Kita akan melakukan berbagai macam hal seluruh lainnya nanti di lab ini Tunggu saatnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Hello my student Perkenalkan nama ibu Honeydiana Sipayu Jadi ibu ini membawakan harta pelajaran IPA Nah IPA itu terbagi tiga Ada biologi, ada fisika, ada kimia Ibu khusus membawakan materi fisika sama kimia Ingat kunci penting belajar fisika sama kimia sama ibu adalah Membuat pelajaran fisika itu dan kimia itu menjadi pelajaran yang menyenangkan Ibu gak sabar untuk ketemu sama kalian semua Oke, cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Perkenalkan ibu Hudesi Prawita mengajar bidang studi IPA di SMP Harapan 3 Tenang aja, kita gak sulit kok Apalagi kalau belajarnya sama Hudesi Hah? Apa? Ada pelangi? Gimana? Dimulai mata ibu? Masa sih? Nah, pengen tau kan gimana terjadinya pelangi atau fenomena alam lainnya Kita bakal bahas dan kupas-tuntas di pertemuan selanjutnya Sampai ketemu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya anak-anak ibu Salam kenal dari ibu Ibu, Ibu Fitriya Simancuta Mengaku bidang studi IPS Ibu mengajar dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Nanti Ibu Fitri akan membawa materi sejarah dan geografi Untuk latihan pertama, kita nanti akan membahas geografi dong Kita akan membahas tentang bagaimana fenomena alam Dan nanti di kegiatan kita anak ibu boleh bertanya Apa yang terjadi dengan alam, gunung berapi, bencana alam, dan lain sebagainya Nanti setelah kita di kelas, kita akan belajar bersama-sama Oke? Sampai jumpa anak ibu Selamat pagi, nama saya Sirahayu Di sini saya sebagai guru ekonomi Yang dimana nanti kita mau bertanya tentang kebutuhan manusia Dan aktivitas manusia itu banyak sekali yang dibutuhkan oleh manusia Apalagi dari tingkat yang tinggi sampai yang rendah Oke nanti kita jumpa lagi pada season ketemu Tata Muka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke tuan-anak kami yang khususnya kelas 7 Makin perkenalkan nama saya Rikai Sumatri SSN Saya Sarjana Seni, lulusan dari Universitas Sumatera Khususnya di pelajaran saya bidang seni budaya Kita juga ada beberapa peralatan seni musik yang ada di aula Di ruang kelas kita belajar Masih-masih siswa juga nanti akan banyak mempelajari hal-hal yang terkait dengan praktek musik Teori musik, teori musik yang mana nanti siswa juga bisa menggunakan alat-alat sederhana Sampai juga dengan alat medir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam olahraga Perkenalkan nama saya Tri Utamik di Sumayu Saya guru bidang studi penjaskes dan saya disini tidak sendiri berdua dengan partner saya Yaitu Bapak Duny Pasaritumu Di sini saya ingin memberitahu kepada kalian adik-adik bahwa Penjaskes itu adalah mata pelajaran yang sangat menyenangkan Mata pelajaran penjaskes bisa kita lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas Kita bisa bermain di dalam kelas atau di luar kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Yusuf Yang nantinya akan membawakan bidang studi prekarya di kelas 7, di kelas 8, dan di kelas 9 Agar mampu membuat suatu produk kerajinan Maupun suatu bentuk aplikasi perangkat lunak di komputer Yang nantinya anak-anak harus lebih banyak lagi berhenti Wabila itu habis walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati